Di jalan sebelumnya aku pernah menali ayam, tapi ternyata caraku itu kurang rapi. Gak serapi, saya akan contohin. Jadi sekarang aku sudah belajar dan bakal praktekin itu, supaya hasilnya nanti lebih bagus daripada ayamku kemarin. Karena beefnya segede itu, aku bakal isi dengan herbs, mushroom, dan juga keju. Gak cuma itu aja, aku bakal bikin paprika raw. Karena aku takut dagingnya itu kelamaan di luar dan mengalami oksidasi, akhirnya aku putuskan untuk bikin isiannya duluan. Saya langsung ngerjain mushroom duck cell-nya, karena prosesnya lumayan panjang. Gel kali ini sebenarnya kelihatannya kayak simpel gitu, tapi cuma satu hole tenderloin. Tapi sebenarnya penuh dengan teknik, dan kayaknya waktu 60 menit itu benar-benar kurang sih. Kita harus ngerjain stuffing-nya dulu, habis itu kita harus vile si dagingnya, dan butuh waktu lumayan banyak. Aku serang banget, sekarang aku masuk ke top 3, dan sekarang challenge-nya bikin beef pink wheel. Aku bakal buktiin kalau aku bisa menghasilnya yang terbaik, daripada platform aku yang kemarin cukup menurun. Aku buktiin kalau aku bisa bangkit kembali dari kubur. Jadi daging aku bakal aku kasih blanch herbs, sama ada mushroom, kemudian ada mozzarella cheese, digulung sama nanti dikasih paprika raw. Nanti bakal didampingi sama potato spuma, sama pickle curry dan carrot. Karena ini pertama kali saya bikin pain wheel, dan saya rencananya sih isinya mau mushroom gitu, daksel. Jadi saya saute, kasih krim ntar di chop, tapi agak kasar. Dan untuk sausnya saya lagi bikin baksamek redaction. Hari ini ke galeri, tapi udah masuk top 3 sih. Happy banget, excited. Harus tetep lebih semangat lagi. Apa namanya? Kapasitas berjongnya harus lebih besar lagi. Menurut aku challenge di top 3 kali ini, lumayan berat ya, soalnya harus ngolah daging yang ukurannya udah gede banget. Terus tingkat kesulitannya untuk nge-slice dagingnya sendiri sih. Isian dagingnya ntar aku mau bikin plecing, plecing sayur, terus ada apa namanya, kayak serundeng gitu. Terus sausnya mungkin pake saus putih tuh. Tidak. 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 Jadi nggak ada side yang matang duluan, nggak ada yang mentah duluan. Nah ini juga cukup PR nih, harus pisahin silver skinnya ini sama trimming bagian-bagian lemaknya. Tantangan beef pinwheel ini bukanlah tantangan yang mudah bagi para kontestan top 3. Karena mereka harus bisa memotong dagingnya dengan rapi. Tag yang aku dapet, tenderloin, gold. Bagus banget. Sekarang aku lagi bersihin silver skinnya supaya nanti nggak ada bagian yang alat waktu dimakan. Aku nanti bakal pakai bagian sini, bagian loin yang ini, yang ini aku bakal buang. Supaya nanti rasanya lebih enak lagi. Silver skin pada daging wajib dibuang karena kalau dimasak itu nggak bakal bisa dikunyah. Waktu karan 3, 45 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Waktu karan 3, 45 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Bagaimana? Bisa pinwheel. Ini masak dari mana ya? Simple tapi teknikal ya? Saya pikir itu amerikan. Saya pikir itu bukan european. Ya, itu amerikan. Sampai? Ya, saya pikir. Ya. Kita pernah membuatnya banyak. Tapi saya tidak tahu orijinnya. Cuma kita sering temuin banyak di Amerika. Oke. Ini seperti modern amerikan. Campur-campur gitu ya? Ini apapun yang dirol. Ya. Balotin? Tidak, bukan balotin. Tidak, tidak. Oke, well. Teknikal di pemotongan, isi, dan juga kerapihan untuk isian. Kerapihan memotong dagingnya, supaya bisa diisi dan di... Ya, dan juga tingkat kematangannya ini menjadi kursus pohon juga untuk mereka ya. Oke, kita akan lihat di mana. Jadi, gimana? Sudah oke? So far oke sih, sir. Tapi cukup sulit. Gimana sulitnya? Ya, kayaknya waktunya terlalu me-percef. 60 menit. Harus bikin staff. Terus nge-pile si... Oke, terus menurut Damo ini gimana harusnya di-pile-nya? Harus tipisnya, harus serata ya? Ya, caranya gimana? Pelan-pelan sih, sayang. Oke, stuffing-nya apa aja? Stuffing-nya mau pakai dark sauce, sir. Terus sausnya, saya lagi bikin balsamik, lagi saya reduce. Ntar pakai salad paling mantap, sir. Kamu pakai fat-nya dulu di-seared, seared, 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 seared. Tapi gitu nanti dimasukin di balsamik-nya supaya lebih gurih. Karena ada font di-seared gitu kan. Nanti kan dagingnya, kalau coklat-coklat itu kan bisa dijadikan benju. Iya, sir. Oke, Jerry. Take your time. Make it nice, make it delicious. Ya, sir. Thank you, sir. Top 3, man. Very proud of you yang udah keluar. Ya kan? Tereliminasi. And then balik lagi. Kenapa kamu potong-potong lagi seperti itu? Biar tebalnya sama, sir. Nggak juga, nggak harus seperti itu kan nanti akan digulung. Oke, sir. Don't waste the meat. Tenderloin. Proses filleting dagingnya untuk menjadi lebar menurut saya cukup susah. Karena tebalnya itu harus rata, dan kalau udah putus, kelar. Kita menggiling dagingnya dengan rolling pin agar ketebalannya bisa rata. Karena tujuannya cuma bikin satu porsi, jadi aku potong dagingnya itu nggak terlalu lebar. Setelah aku potong lebar, aku seset, akan tipis. Tapi aku nggak mau ketipisan atau ketebalan. Karena kalau ketipisan nanti cepet dry, kalau ketebalan nggak mateng-mateng. Dari bikin plecing, bikin serundeng, lalu dagingnya aku slice, aku pipihin. Waduh, waktu udah setengah jalan, malah daging aku salah potong, ada yang robek. Nindi, udah sampai mana? Lagi prepare condiment-nya, Chef. Ini nanti bakal kamu flatten lagi ya? Ini kok ada banyak yang kebuang? Biar lebih kecil lagi, biar lebih cepat gampang gulungnya, Chef. Oke, ini kamu harus trim sampai dia. Karena ini bentuknya, bagian ujung-ujungnya nanti dia nggak rata. Just for now, make sure kamu bisa tetap dapetin satu roll yang bagus. Oke, Chef. Terus pohon di mana, mau pakai apa? Nanti aku mau kasih brecing, sama kayak serundeng itu. Terus sausnya pakai saus betutu. Nice. Jadi satu, pakai saus betutu. Ada sayur atau sayur? Iya, pakai poca, harusnya pakai ronggung, Chef. Memang kayaknya ronggung nggak ada. Oke. Perhatikan waktunya sama jangan lupa. Nanti pas dimasak, bagian luarnya harus nicely brown. Benar-benar dapat brown-nya ya. Karena banyak komponen aku kerjain, aku lupa aku lagi nge-blend si herbs-nya itu. Jadi aku cicipin dulu, takutnya kalau kelaman di-blend si bakal pahit. Ternyata ngerol daging setebel itu nggak segampang yang aku lihat. Ternyata waktu digulung, isinya itu gampang banget keluar. Jadi agak ribet waktu bungkusnya. Karena isianku keluar-keluar dari samping, ya terpaksa aku tusuk-tusuk dari samping aja, biar isiannya masuk lagi. Oke, jadi kamu stop pakai? Pakai mushroom, spinach. Apa, duck style? Ya, kurang lebih seperti itu. Pakai mushroom, pakai spinach juga? Benar, Chef. Terus dirap? Dirap. Dirap-nya pakai paprika, terus ada garlic powder, oregano, black pepper. Salt-nya langsung ke beef-nya. Garlic-nya yang banyak ya? Ya, Chef. Biar lebih berasa, Chef. Mau dicondonginnya itu. Kenapa nggak minced real garlic? Nggak apa-apa, Chef. Biar rap-nya biar lebih merata aja. Takutnya kalau misalnya garlic nanti diros, kelamaan nanti lebih bitter, Chef. Emang mesti diros? Mau kurus, Chef. Ngapain? Kalau di situ, emang keburu? Ya. Kan kamu cuma dicari dua potongan yang bagus, kan? Itu kayaknya. Kalau saya, kalau saya cuma saya sirap Sampai dapat brown-nya. Cut. Masuk. Ketengah masuk sebentar, cut. Tapi masuknya nggak perlu lama-lama. Nggak perlu kayak ngeroast begitu, gitu. Ngerti nggak? Dan juga di sini kan yang dicari danesnya kita udah sepakat adalah? Diam, Chef. Nah, makanya. Anyway, up to you, bebas. Cuma don't waste too much time for thinking for roasting. Karena we're not looking for roast beef. Iya, Chef. Ngerti kan? Oke, Chef. Oke. Terima kasih, Chef. Di jalan sebelumnya, aku pernah menali ayam. Tapi ternyata caraku itu kurang rapi. Nggak serapi, Chef Arnold contohin. Jadi sekarang aku sudah belajar dan bakal praktekin itu supaya hasilnya nanti lebih bagus daripada ayamku kemarin. Aku itu awal ngeliatin Chef Arnold ngegetuk itu gampang banget. Pas aku praktekin, kok ya ribet ya? Aku udah ikutin caranya, buletinnya apa, segala macem. Tapi itu ternyata nyertin sama ngelurusinya itu agak susah. Jadi waktu aku ngikut itu agak hati-hati dan pelan-pelan. Oke, guys. Waktu kalian tinggal 30 menit ya. Iya, Chef. Setelah masrumnya udah mateng, kemudian saya cop, lalu saya spread ke dagingnya. Kenapa tambel-tambelan? Apanya? Yang itu. Kenapa nggak potong lurus aja? Karena saya merasa kurang isi ini cuma masrum Daxel, akhirnya saya tambahin mozzarella cheese di tengahnya. Yang kecilnya ini di tengah. Biar kalau digulung gimana-gimana nggak keluar meleleh gitu. Gak, Chef. Jangan, langsung ini ganti. Nah. Itu loh. Lebihin dikit, nggak apa-apa. Bintar. 30 menit ini saya udah roll si beefnya. Sekarang lagi mau di trussing. Abis itu ntar saya sear bentar buat browningin luarnya. Ntar baru di open.